Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1269 Apa Orang Gila Bedah Setelah memasuki langkah berikutnya, ritme dan kecepatan Dani mulai meningkat. Setelah meletakkan fondasi yang kokoh, langkah selanjutnya adalah memasuki tahap berpacu dengan waktu, dan tidak boleh terus menunda-nunda. Dan setelah beberapa menit buffering barusan, anggota tim Bedah secara bertahap memasuki kondisi tersebut. Ini akan memakan waktu 10 menit, Dr. Li, apakah ada masalah dengan Anda? Dani mengangkat kepalanya dan melirik ahli anestesi. Tidak masalah, saya akan mengendalikannya dalam 10 menit. Ahli anestesi Dr. Li memberi isyarat oke. Setelah mendapat konfirmasi Dr. Li, Dani segera mulai beroperasi dengan cepat. Hah? Ini? Begitu kecepatan Dani meningkat, para dokter di samping segera menyadarinya. Tatapan mereka menatap Dani yang tiba-tiba menambah kecepatan, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, ekspresi wajahnya yang penuh kekhawatiran tadi sedikit membeku. Kecepatan memang meningkat. Itu lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ini tidak cukup. Pada kecepatan ini, sudah pasti mustahil untuk menyelesaikan operasinya. Selain itu, kecepatan ini masih tidak sehebat yang dihotbahkan oleh Dr. Li dan para ahli bedah jantung, kecepatan dan level ini paling baik bisa dilewati. Setelah menatap gerakan Dani beberapa saat, para dokter tampak kecewa lagi. Namun, saat kekecewaan melintas di mata mereka, ekspresi mereka kembali membeku. Gerakan Dani benar, benar dipercepat lagi, menjadi lebih cepat lagi. Ini. Kecepatan ini. Operasi ini. Kali ini, wajah para dokter akhirnya menampakkan ekspresi kaget. Setelah dipercepat lagi, kecepatan dan operasi Dani saat ini benar-benar melampaui mereka, bahkan melampaui para ahli dan pemimpin departemen mereka yang mereka kenal. Kecepatan seperti itu sudah cukup untuk mendapatkan gelar ahli. Apakah ini kekuatan dokter ya ini? Dalam hal ini hampir sama, jika seseorang dapat mempertahankan kecepatan ini untuk suatu operasi, level ini memang dapat dianggap sebagai level ahli, bahkan yang teratas. Tidak heran jika para dokter bedah jantung sangat memuji dia, dan sangat memuji dia, level ini seharusnya sudah lebih tinggi dari Direktur Lu Binglu. Melihat kekuatan Dani, para dokter akhirnya menghela nafas lega. Jika Dani dapat mempertahankan kekuatan seperti itu, ada secerca harapan untuk operasi ini. Tapi apakah itu mungkin? Ada tanda tanya di benak para dokter itu. Lagi pula, apa yang Dani hadapi adalah masalah jantung, dan ini adalah spesialisasi Dani. Itu normal bagi Dani untuk menjadi lebih cepat, tetapi apakah Dani bisa mempertahankan kecepatan ini saat menangani masalah lain di berbagai bidang di kemudian hari? Namun, saat tanda tanya muncul di benak para dokter itu, ekspresi mereka berubah lagi. Kecepatan Dani benar-benar dipercepat lagi. Ini. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat cepat, dapatkah dia menjamin keakuratan operasinya? Apakah dia tidak takut membuat kesalahan? Jika Anda membuat kesalahan, itu akan menjadi serius. Wajah semua dokter berubah, hati mereka tanpa sadar menegang, dan mata mereka secara tidak sadar menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka semua khawatir Dani akan melakukan kesalahan. Tapi setelah mereka mengamati sebentar, mereka menyadari bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Operasi Dani tidak membuat kesalahan sama sekali. Setiap operasi, setiap titik pemotongan pisau sangat presisi dan tajam, seolah diukur oleh komputer. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana operasinya bisa begitu tepat? Para dokter menatap gerakan Dani, dan pupil mata mereka tiba-tiba menyusut mata semua orang penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Butuh beberapa saat sebelum mereka sadar kembali. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa anggota tim bedah lainnya di ruang operasi, serta lubim-bim dan staff bedah jantung lainnya, prihatin dengan tindakan Dani. Mereka semua berbalik. Menutup mata terhadap operasi Dani, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan operasi Dani, dan tidak bereaksi sama sekali. Jadi inilah kekuatannya yang sebenarnya. Apakah ini teknik yang meyakinkan para ahli bedah jantung untuk menjadi maniak operasi? Sungguh gila operasi. Ini benar, benar maniak operasi. Operasinya yang mengerikan benar-benar pantas mendapatkan gelar ini. Semua dokter, saat ini, saat mereka melihat kekuatan sejati Dani, tidak lagi meragukan kemampuan bedah Dani. Jika Dani mempertahankan level ini. Tidak, tidak perlu mempertahankan level ini sepanjang waktu, meskipun sedikit lebih lemah dalam hal pemrosesan detail di bidang lain, selama tidak terlalu lemah, maka ada peluang untuk operasi ini. Setelah memastikan kekuatan Dani, semua dokter merasa segar kembali, dan kepercayaan diri mereka dalam operasi ini meningkat seketika. Di ruang observasi di atas ruang operasi. Melihat operasi Dani yang tepat dan cepat, Sanye, Tuan Shen, dan para pemimpin rumah sakit Kian juga terkejut. Tak perlu dikatakan, para pemimpin rumah sakit, meskipun mereka saat ini menjabat sebagai pemimpin rumah sakit Kian, mereka semua adalah dokter, dan beberapa dari mereka masih bekerja di garis depan untuk merawat pasien dan menyelamatkan nyawa. Mereka tahu terlalu baik apa arti operasi dan kecepatan Dani yang tepat, dan betapa sulitnya itu. Pada dasarnya, mereka semua pernah mendengar tentang Dani, si gila bedah. Lagi pula, gelar Dani, si gila bedah, telah menyebar ke seluruh rumah sakit Kian. Sebagai pemimpin rumah sakit, mereka mustahil untuk tidak mengetahuinya. Jadi mereka tahu bahwa keterampilan operasi Dani seharusnya baik-baik saja. Tapi bagaimanapun, mereka belum pernah melihat Dani melakukan operasi dengan mata kepala sendiri, dan mereka tidak memiliki perasaan khusus tentang tingkat keterampilan Dani, melihat operasi Dani dengan mata kepala sendiri sekarang. Barulah mereka menyadari bahwa Dani teknologi Dani bahkan lebih tinggi dari imajinasi dan perkiraan mereka. Tidak heran dokter lu sangat merekomendasikan dokter ini. Teknik bedah anak ini sangat bagus. Pasti sudah di garis depan dunia. Jika dia bermain di level ini, mungkinkah anak bermargai ini benar-benar bisa menyelesaikan operasi ini? Untuk pertama kalinya, secerca harapan lahir di hati para pimpinan beberapa rumah sakit. Sanye dan Shen Lau juga menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan harapan di mata mereka secara bertahap menjadi lebih kuat. Mereka bukan dokter, dan mereka tidak tahu banyak tentang pembedahan, tetapi mereka masih memiliki penglihatan. Mereka masih bisa melihat ekspresi percaya diri di wajah Dani selama operasi, serta operasi cepat dan tepat Dani. Membiarkan dokter yang melakukan operasi ini memang pilihan yang paling tepat. Sanye dan Shen Lau saling memandang, dan mereka berdua melihat ekspresi kegembiraan dan harapan di mata satu sama lain. Sejujurnya, ketika mereka memutuskan untuk membiarkan Dani menjalani operasi, mereka tidak ragu, bagaimanapun, ini adalah masalah hidup Dani. Usia Dani dimasukkan ke sana, dan Dani diwarisi dari keluarga pertapa pengobatan tradisional Tiongkok, dan jurusannya harus pengobatan Tiongkok. Mereka agak khawatir Dani mungkin tidak memiliki cukup pengalaman dalam pembedahan, jadi dia pada saat itu, kami benar-benar berpikir untuk mencari ahli top lain dari rumah sakit angkatan udara atau Rumah Sakit Union untuk melakukan operasi. Tapi pada akhirnya, mereka tetap memutuskan untuk mempercayai Dani. Bab 1270 Titik Kematian Di ruang observasi operasi, satu-satunya orang yang tidak merespon adalah Michael. Ini bukan pertama kalinya Michael melihat operasi Dani, jadi dia sudah terbiasa dengan operasi Dani ini. Dia bahkan tahu bahwa ini bukan level batas Dani. Dia juga telah melihat manipulasi dan penampilan Dani yang lebih menakjubkan. Fokus perhatiannya bukanlah penampilan dan manipulasi Dani yang luar biasa. Yang dia pedulikan adalah bagaimana Dani menyelesaikan operasi ini. Yang dia pedulikan adalah rahasia dibalik kemampuan Dani untuk menyelesaikan operasi ini. Tatapannya tertuju pada Dani bahkan tanpa berkedik. Dia ingin melihat setiap gerakan dan detail Dani dengan jelas, dan kemudian melalui gerakan dan detail ini, dia bisa melihat apa yang ada dibalik rahasia Dani. Diyaye, kali ini, aku harus mencari tahu rahasiamu. Kali ini, saya benar-benar akan membiarkan Anda menyembunyikan apapun. Michael mengepalkan tinjunya dan mengertakan giginya diam-diam. Dani tidak tahu perubahan mentalitas para dokter di sekitar dan orang-orang di ruang observasi di atas ruang operasi pikirannya telah sepenuhnya terserap dalam operasi dan matanya sudah hanya pasien yellow yang tersisa, atau lebih tepatnya, hanya organ yellow yang sakit yang ada di matanya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah memotong bagian tubuh yellow yang terinfeksi atau nekrotik secepat mungkin dan dengan operasi yang paling tepat. Di mata para dokter di sebelahnya dan orang-orang di ruang observasi operasi, kecepatannya terbang dan operasinya tepat, yang membuat mereka merasa sangat senang dan kaget, tetapi menurutnya itu sangat sederhana. Itu adalah atentu saja, dan itu juga merupakan operasi dasar yang harus dilakukan, dan tidak ada yang bisa dibanggakan atau dipamerkan. Karena sebelum operasi, dia sudah melakukan persiapan penuh dan memikirkan hampir semua detail dengan sangat jelas. Setelah memasuki meja operasi, Dani pada dasarnya menjalankan prosedur yang dia rencanakan di awal. Jika dia tidak dapat melakukan operasi dasar ini di bawah keadaan seperti itu, maka Dani akan menampar wajahnya sendiri dan melakukan introspeksi mendalam pada dirinya sendiri. Dengan perhatian penuh Dani dan kerja sama Lubim-Bim, langkah kritis pertama diselesaikan dengan cepat dan lancar, bahkan sedikit lebih awal dari 10 menit yang dia harapkan. Tapi Dani tidak santai sedikitpun karena keberhasilan langkah pertama. Dia tahu betul bahwa langkah pertama, proses pemisahan darah dan menyelesaikan sirkulasi ekstra korporeal, hanyalah bagian yang paling dasar. Ini bahkan bukan awal dari operasi formal. Ini hanya bisa sama dengan operasi sebelumnya, dan hanya bisa dianggap sebagai premis dan dasar untuk memulai operasi. Tantangan sebenarnya ada di depan. Proses dasar sebelumnya dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan rencana yang dia rancang sebelumnya, tetapi tidak mungkin untuk langkah yang terakhir. Setiap pasien akan menjalani pemeriksaan terperinci sebelum operasi melalui teknologi medis canggih modern, berbagai jenis radiasi dan pembuatan film, pada dasarnya dimungkinkan untuk memberikan gambaran umum tentang bagian tubuh pasien yang sakit. Rancana bedah pada dasarnya dirumuskan berdasarkan film-film ini. Secara teoritis, rencana seperti itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Dokter bedah hanya perlu melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan rencana yang dirumuskan sebelum operasi, dan akhirnya menyelesaikan operasi. Tetapi teori tetaplah teori. Nyatanya, hampir tidak ada operasi yang dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Selama operasi, meski tidak ada masalah pada arah umum, akan ada masalah pada detail kecil. Sekarang ada beberapa perubahan. Karena, tidak peduli seberapa canggih peralatannya, tidak mungkin untuk sepenuhnya menampilkan bagian tubuh manusia yang sakit secara nyata dan konkret seperti setelah operasi. Bahkan jika itu benar-benar disajikan, ada jeda waktu selama pembuatan film dan pembedahan, dan sel-sel dalam tubuh manusia, termasuk lokasi lesi dan kondisi lesi, semuanya selalu berubah. Seringkali saat operasi dilakukan, kondisi pasien sudah mengalami beberapa perubahan jinak, ganas, besar atau kecil dibandingkan dengan waktu pengambilan radiografi. Kali ini adalah waktu untuk menguji keterampilan dan pengalaman kepala ahli bedah, yang perlu ditangani oleh kepala ahli bedah sesuai dengan situasi spesifik. Rencana operasi Dani juga didasarkan pada film-film ini. Satu-satunya perbedaan adalah dia menambahkan pemeriksaan denyut nadinya sendiri untuk membantu menentukan kondisi tubuh yellow. Dengan kata lain, pemeriksaannya akan lebih akurat, dan ketika dia menyusun rencana operasi, dia telah melalui pemikiran yang lebih mendetail daripada orang biasa, dan telah memasukkan lebih banyak kemungkinan situasi di dalamnya. Namun meski begitu, Dani tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat sepenuhnya memprediksi situasi di tubuh yellow, dan rencana pembedahan yang dia buat benar-benar dapat menyelesaikan perawatan bagian tubuh yellow yang sakit. Dan fakta segera membuktikan bahwa kekhawatirannya tidak berlebihan. Segera, setelah sirkulasi ekstrakorporeal yellow selesai, Dani memulai langkah selanjutnya, mulai berurusan dengan jantung, dan segera menemukan sesuatu yang belum pernah dia periksa sebelumnya. Bagian hati yellow yang sakit sedikit berbeda dari yang dia perkirakan. Apalagi posisi ini kebetulan berada pada posisi yang sangat sensitif, posisi yang dikelilingi oleh pembuluh darah, yang selama ini dikenal sebagai sudut kematian dalam pembedahan. Sedikit perbedaan posisi langsung menjadi jarak antara hidup dan mati di depan Dani. Dr. Ye, apa, bagaimana dengan ini? Lu Bim-Bim juga segera menemukan ini. Saat dia mengetahuinya, hatinya terasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bingung di matanya gemetar. Dia berpikir bahwa operasi ini mungkin tidak semulus itu, dan mungkin menghadapi kesulitan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kesulitan ini akan datang begitu cepat, dan kesulitannya akan sangat tinggi. Ini hanya memblokir kemungkinan operasi ini maju. Ini sudah berakhir. Tidak ada cara untuk melakukan operasi ini. Dokter lain juga menemukan masalah ini. Wajah mereka semua tiba-tiba menjadi pucat, dan ada pandangan putus asa di mata semua orang. Mereka hanya melihat teknik luar biasa Dani dan melahirkan harapan untuk operasi ini. Semua lenyap dalam sekejap, digantikan oleh perasaan sejuk di hatiku. Semua orang mengira tidak mungkin untuk melanjutkan operasi. Tidak ada yang berpikir bahwa Dani dapat melanjutkan menghadapi situasi seperti itu, dan tidak ada yang berpikir bahwa Dani masih memiliki keberanian untuk melanjutkan. Bab 1271 lawan. Bagaimana situasinya? Di ruang observasi di atas ruang operasi, semua orang tidak dapat mendengar suara orang-orang di bawah, tetapi mereka dapat melihat secara kasar situasi di ruang operasi. Menyadari bahwa dia sibuk selama ini, Dani, yang mengoperasi dengan cepat, tiba-tiba berhenti, dan semua dokter dan staf bedah lainnya menatap Dani dengan panik di mata mereka. Semua orang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Baik San Ye dan Shen La merasakan jantung mereka berdetak kencang, dan mereka melihat para pemimpin rumah sakit Kian di samping. Para pemimpin rumah sakit Kian merasakan tatapan dan tekanan dari San Ye dan Tuan Shen, dan dengan cepat menyesuaikan kamera, beralih ke kamera ruang operasi. Tidak masalah jika Anda melihatnya, setelah melihatnya, wajah mereka semua menjadi pucat dalam sekejap. Beberapa, bagaimana situasinya? Hati Tua Shen menegang. Jantung, jantung, lukanya sangat sensitif, ini disebut titik kematian, tidak ada cara untuk menjalani operasi. Seorang pemimpin rumah sakit menjelaskan dengan suara gemetar. Dr. Ye dan yang lainnya menghentikan tindakan mereka karena mereka menemukan bahwa operasi tidak dapat dilanjutkan. Tidak bisa melanjutkan? Murid San Ye dan Tuan Shen menyusut tajam. Tuan Ye sudah terbaring di meja operasi. Dia sudah menjalani laparotomi, dan setelah sekian lama, dia mengatakan bahwa operasi tidak dapat dilanjutkan. Tidak mungkin. Demi keselamatan lansia, operasi ini harus dihentikan. Lesi penuh dengan pembuluh darah dan saraf. Jika dilakukan secara paksa, lansia bisa mati. Mengancam nyawa. Beberapa pimpinan rumah sakit berkata pada saat bersamaan. Ketika mereka berbicara, mereka juga merasakan kelegaan di hati mereka. Jika mereka melepaskan operasi ini, meskipun keluarga Ye akan kecewa sampai batas tertentu, setidaknya lebih baik daripada operasi yang gagal dan membiarkan kamu mati. Baguslah meja operasi. Apakah benar-benar tidak ada cara? Sanye dan Old Chen berjuang keras. Mereka benar-benar tidak ingin melihat hasil operasi yang baru saja dimulai dan diakhiri dengan tergesa-gesa. Sebelum operasi, Dhani telah menjelaskan kemungkinan operasi kepada mereka secara rinci, dan mereka tahu betul bahwa setelah operasi seperti itu, jika tidak berhasil diselesaikan, tidak akan ada sel yang sakit. Akan memberikan pukulan besar bagi tubuh Ye Lau, dan masa hidup asli Ye Lau selama setengah tahun juga dapat dikompromikan. Benar-benar tidak mungkin. Beberapa pemimpin rumah sakit menggelengkan kepala dengan tegas, kalian berdua, kamu bisa pergi dan mencari tahu, tidak peduli dokter mana di dunia yang melakukan operasi ini, bahkan keluarga spesialis bedah jantung top dunia, dalam menghadapi situasi seperti itu, kita hanya bisa menyerah dan pilih perawatan konservatif. Apakah ini akhir dari operasi? Ada sorot kekecewaan di mata Michael. Dia telah merencanakan begitu lama dan menghabiskan begitu banyak usaha, hanya ingin menggali rahasia Danny secara menyeluruh selama operasi, jika berakhir seperti ini, semua rencananya akan sia-sia. Akankah dia benar-benar menyerah? Meskipun Michael juga berpikir dalam hatinya bahwa operasi ini pasti tidak mungkin dilanjutkan, selama otak Danny tidak kebanjiran, tidak peduli seberapa beraninya dia, tidak mungkin mengambil risiko besar dalam operasi semacam itu. Terus dalam keadaan, tapi dilubuk hatinya, masih ada sentuhan harapan. Apa yang harus dilakukan? Pada akhirnya tidak untuk melanjutkan. Danny tidak menjawab kata-kata lubim-bim, dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan lubim-bim, dan dia bahkan tidak tahu mata yang diarahkan oleh orang-orang di sampingnya. Saat dia menyadari situasinya, pikirannya jatuh ke dalam depresi berat dalam perjuangan yang mendalam. Menyerah begitu saja. Dia tidak berdamai. Tapi jangan menyerah dan lanjutkan, resikonya terlalu besar, terlalu berbahaya. Dia tidak takut mengambil tanggung jawab dan mengambil risiko, tapi dia takut membahayakan nyawa yelaw. Danny, menyerahlah. Lubim-bim menatap Danny. Dalam keadaan normal, lubim-bim jarang langsung memanggil Danny dengan namanya di rumah sakit. Seringkali dia memanggilnya Dr. Ye. Sekarang dia berbicara kepada Danny, yang menunjukkan bahwa dia sekarang berdiri di posisi dan sudut teman Danny, dan dia dengan sungguh-sungguh mengingatkan dan membujuk Danny. Tidak, mari kita lanjutkan. Danny tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada pandangan tekat yang tak tertandingi di matanya. Dia telah memikirkannya dengan serius, dan jika dia melanjutkan, kemungkinan dia dapat menyelesaikan masalah ini akan mencapai 50, kemungkinan ini sudah layak untuk diperjuangkan. Tetapi jika dia menyerah sekarang, situasi yelaw sangat pesimistis. Paling banyak diperkirakan prognosisnya tidak akan melebihi 3 bulan, dan dalam 3 bulan ini, mungkin sulit bagi yelaw untuk dapat beraktifitas dengan bebas, pada dasarnya mengandalkan berbaring di tempat tidur untuk menghabiskan hari, dan bahkan menggunakan obat nutrisi untuk mempertahankan hidup. Ini jelas bukan yang diharapkan yelaw, dan jelas bukan yang diinginkan San Ye dan Shen lau. Jadi, Danny memutuskan untuk mencobanya. Lanjutkan. Semua orang mengira telinga mereka salah dengar. Danny? Lu bimbi memandang Danny dengan tidak percaya. Lanjutkan operasinya, Percayalah pada tekniku, aku bisa merestorasinya dengan akurat. Tatapan Danny tertuju pada lu bimbi, dan ada sedikit kesungguhan di matanya, serta jejak keyakinan yang sangat kuat. Percayalah padaku. Danny menoleh lagi dan melihat staff lain di ruang operasi. Dr. Ye, ayo. Setelah hening sejenak di ruang operasi, ahli anestesi Dr. Lee adalah orang pertama yang pulih dan mengungkapkan sikapnya kepada Danny. Dr. Ye, ayo. Setelah terdiam beberapa saat, staff bedah lainnya juga memberi Danny pandangan yang menyemangati dan mendukung. Mereka semua tergerak oleh keyakinan kuat dan keyakinan kuat di mata Danny. Lu bimbi, yang awalnya ingin terus membujuk Danny, melihat ekspresi staff di ruang operasi, tapi akhirnya memutuskan untuk menyerah membujuknya. Mereka semua mau percaya padanya. Mungkinkah dia tidak percaya dia sebanyak itu? Ayo. Pada akhirnya, kata-kata persuasif di mulut lu bim-bim direduksi menjadi dua kata. Hmm. Danny mengangguk berat, matanya terfokus pada posisi hati elau, ekspresi di matanya secara bertahap menjadi lebih tajam dan lebih ditentukan. Gila. Dia pasti gila. Dalam keadaan seperti itu, dia masih ingin melanjutkan operasi? Mereka juga pasti gila. Dalam situasi seperti itu, mereka masih mempercayainya? Masih membiarkan dia main-main? Para dokter di samping, setelah menyadari keputusan apa yang diambil Danny dan staff ruang operasi, semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mata mereka menatap hati mereka. Posisi kotor. Danny, yang sepertinya merusak seluruh hati melalui mata, melirik staff termasuk lu bim-bim yang mendukung Danny untuk melanjutkan operasi, dan merasa bahwa bukan orang-orang ini menjadi gila adalah menjadi gila. Bab 1272 dia gila. Apa situasinya? Di atas ruang observasi operasi, semua orang melihat perubahan mendadak di ruang operasi, dan wajah mereka tertegun. Pada saat ini, bukankah semua orang harus menghentikan operasinya, dan kemudian mulai menutup sayatan lagi untuk mengakhiri operasi ini? Mengapa mereka tampaknya tidak menyerah? Apalagi mata Danny masih terpaku pada posisi hati yellow, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia masih ingin terus beroperasi? Saat semua orang linglung, Danny di ruang operasi sudah mulai bergerak. Dia akan melanjutkan operasinya. Dia tidak akan menyerah. Seorang pemimpin rumah sakit adalah yang pertama bereaksi dan berseru. Apakah dia gila? Bagaimana ini bisa berlanjut? Ini membunuh orang. Beberapa pemimpin bereaksi satu demi satu, dan ekspresi wajah mereka menjadi sangat pucat. Mereka semua ketakutan dengan gerakan gila Danny. Sanye dan Shen Lau juga mengernyit. Meskipun mereka sangat tidak mau menyerah dan berharap Danny dapat menyelesaikan operasi dengan lancar, mereka juga tahu bahwa situasi Danny saat ini adalah hasil dari ilmu yang diberikan kepada mereka oleh para pemimpin rumah sakit barusan. Dalam kondisi lama, operasi tidak mungkin dilanjutkan, lokasi lesi terlalu sensitif dan kritis, dan tingkat keberhasilan operasi paksa bahkan tidak 1 banding 10 ribu. Selain itu, setelah tindakan dipaksakan, hanya akan ada dua hasil. Satu sukses, dan yang lainnya adalah nyawa Yelau dalam bahaya dan dia meninggal di meja operasi. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak lagi berani mengharapkan Danny untuk memaksakan operasi dan bahkan berharap Danny akan menyerah. Bagaimanapun juga, hidup beberapa bulan lagi lebih baik daripada mati langsung di meja operasi sekarang juga. Cepat! Buat mereka berhenti. Setelah sadar kembali, pimpinan rumah sakit di samping mulai panik, bersiap untuk menghentikan operasi. Tapi sayangnya, mereka terlalu meremehkan tekat Danny. Danny sangat berpengalaman dalam menghadapi situasi ini. Ketika dia memutuskan untuk melanjutkan operasi, Danny telah memutus hubungan antara ruang operasi dan dunia luar dan mematikan peralatan komunikasi di ruang observasi operasi. Suara ini tidak dapat ditransmisikan ke ruang operasi dan tidak dapat mempengaruhi petugas di ruang operasi. Sial! Dia memutuskan komunikasi. Pimpinan rumah sakit segera mengetahui bahwa komunikasi telah terputus. Wajah semua pemimpin menjadi pucat. Ekspresi di mata semua pemimpin menjadi sangat putus asa. Terutama ketika mereka melihat wajah tegang San Ye dan Old Chen, mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Mereka tampaknya telah melihat di mata mereka bahwa setelah operasi, semuanya dibalas oleh keluarga Ye, dan rumah sakit Kian dihancurkan oleh keluarga Ye. Hati mereka penuh penyesalan, bagaimana mungkin mereka kehilangan akal pada saat itu, bagaimana mungkin mereka menyetujui permintaan Lu Bim Bim untuk membiarkan orang gila seperti Danny masuk ke rumah sakit Kian. Dokter yang tidak rasional yang tidak peduli dengan kepentingan rumah sakit dan hidup mati pasien tidak dapat direkrut bahkan jika dia memiliki keterampilan bedah terbaik untuk membahayakan semua orang. Di ruang observasi operasi, ketika semua orang cemas seperti semut terbakar, hanya wajah satu orang yang tidak menunjukkan kepanikan dan kecemasan sedikitpun, sebaliknya wajahnya juga ada ekspresi kegembiraan dan antisipasi. Orang ini adalah Michael. Dia benar-benar tidak menyerah. Dia benar-benar memutuskan untuk melanjutkan operasi. Pada langkah selanjutnya, dia harus menunjukkan kartunya. Menghadapi operasi yang begitu fatal, karena dia memilih untuk melanjutkan, jika dia tidak gila, dia pasti punya kartu hole. Jika dia punya kartu hole, maka inilah saatnya dia menunjukkannya. Michael mengepalkan tinjunya erat-erat dan ada kilatan cahaya di matanya, dia menatap erat Danny di ruang operasi dan setiap gerakan Danny. Di ruang operasi, tatapan Danny tertuju pada jantung di depannya dan tangan yang memegang pisau bedah sangat stabil. Dia tahu bahwa dia harus mantap dan dia harus akurat. Ketika dia melakukan beberapa operasi sebelumnya, banyak orang yang terlibat dalam operasi tersebut mengatakan bahwa operasinya lebih akurat daripada komputer. Tapi itu pernyataan yang dibesar-besarkan, bahkan dia tidak tahu apakah gerakannya seakurat komputer. Dia juga tidak memperhatikannya. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa dia pasti lebih akurat daripada komputer. Kesalahan dan penyimpangan sekecil apapun dapat menyebabkan bencana besar. Bencana ini tidak hanya membahayakan nyawa Yelau, tetapi juga masa depan medisnya, serta masa depan kelompok mitra di ruang operasi yang bersedia mempercayanya, dan bahkan masa depan rumah sakit Kian. Tidak peduli yang mana, itu akan menjadi tekanan yang sangat besar baginya, dan dia sama sekali tidak ingin melihatnya. Meskipun tekanannya besar, sebesar puncak gunung, Danny tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun, dan pikirannya tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut, karena dia tahu bahwa dia tidak boleh mengalami tekanan semacam itu. Tentu saja, berkali-kali setiap orang memahami kebenaran, tetapi tidak banyak orang yang dapat melakukannya. Alasan mengapa Danny bisa melakukannya tentu saja bukan karena dia memahami kebenaran ini, akar penyebab sebenarnya adalah kualitas psikologis yang telah dia latih dan kembangkan dengan sengaja dalam jangka waktu yang lama. Orang-orang lain di ruang operasi jelas tidak memiliki kualitas tinggi Danny. Mereka semua mengangkat hati mereka. Bagi mereka, setiap gerakan Danny sangat penting. Seolah-olah palu goda menghantam mereka. Dada mereka, membuat jantung mereka berdebar keras, dan rasanya hampir seperti akan keluar dari tenggorokan mereka. Khusus untuk Lubim-Bim, jantungnya berdetak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia bahkan tidak berani bernapas, karena takut jika dia menarik nafas, jantungnya akan keluar dari mulutnya. Untungnya, selama proses ini, mereka tidak memerlukan bantuan apapun, mereka hanya perlu mengirimkan alatnya, dan operasi sepenuhnya dilakukan oleh Danny, jika tidak, mereka pasti tidak dapat membantu Danny. Pisau pertama jatuh. Pisau kedua jatuh. Di tengah semua orang menahan nafas dan berkonsentrasi padanya, di tengah ritme detak jantung semua orang, pisau bedah Danny dipotong satu per satu, setiap gerakan Danny sangat halus, setiap gerakan juga sangat lambat. Dia tidak mencari kecepatan, tapi hanya yang paling tepat. Para dokter di samping, staff operasi, dan orang-orang di ruang observasi di atas ruang operasi, mata dan hati semua orang mengikuti gerakan dan ritme Danny naik turun. Boom! Tiba-tiba, tepat ketika semua orang merasa bahwa mereka tidak bisa lagi mengendalikan pikiran mereka dan akan runtuh, suara renyah terdengar, dan Danny meletakkan pisau bedah kecil dan tipis di tangannya.